Intro Selamat sore Masa suara lu, kayaknya lu lebih muda dari gua Lebih keras dong Selamat sore Siapa mau kaya? Gak ada yang mau kaya Merasa udah kaya muka masih begitu Jadi Pertama Gua tuh orang Kristen Pakai peci, ya gak apa-apa dong Nah, peci ini bukan lambang agama Siapa tadi yang ngomong sih? Peci ini sebenarnya digunakan oleh Ya ini adalah tutup kepala untuk orang laki-laki Yang tinggalnya pertama kali katanya Dipakai itu di negara yang namanya Maroko Yang sekarang sudah mulai dilarang di Jakarta Dilarang Maroko ya Oh ya gak apa-apa, ngikutin Mas Anang tadi Lalu, itu kenapa kita bilang ini adalah simbol agama Padahal ada Pak Nehru Jawahal Nehru dari India Orang Hindu pakai peci juga Jadi di kita tuh banyak yang salah kaprah Sebenarnya kayak Ini langsung serius gini ya Gak apa-apa ya Lu kan pinter kan? Pinter kan? Mukanya kelihatan sih pinter Kita tuh banyak yang salah kaprah Kita tuh mengikuti pepatah-pepatah lama Katanya air beriak tanda tak dalam Artinya apa? Tongkosong nyaring bunyinya Artinya kalau orang banyak ngomong itu gak pinter Gue banyak omong men Lo lebih pinter dari gue? Salah itu men Belum tentu orang yang banyak omong itu gak pinter gitu kan Bisa aja dia baru search di Google gitu kan Gampang kalau sekarang Dan itu sebenarnya adalah Menurut gue itu adalah cara-cara yang dipakai oleh penguasa-penguasa lama Feodal-feodal itu Untuk membungkam kaum-kaum intelektual Supaya terdiam dan membisu Iya Jadi pakai peribahasa Tidak ada kata terlambat Ada kata terlambat Ya kan? Lu nonton bioskop terlambat ya? Enggak Enggak dapat cerita loh Ya kan? Lu lagi di kos-kosan cewek lu Terlambat Cewek lu bisa terlambat datang nanti Ada kata terlambat Ada Jadi sebenarnya Peribahasa-peribahasa itu Itu harus direvisi Ya itu tugas lu semua Untuk merevisi bahasa Indonesia dan bukunya Ya Habis ini kita demo ke Pak Anies Baswedan Oke? Jadi menurut gue itu sebenarnya Seniman dan penguasa itu gak apa-apa Penguasa dikritik itu gak apa-apa dong Bener gak? Kritik kan enak ya Kritik singkong ya Jadi sebenarnya penguasa itu harus mau dikritik Dan kritik itu bukan sesuatu yang menjatuhkan kok Lu misalnya Enggak gak membangun juga Biasa aja Lu jangan soto ya deh Gue yang ngomong disini Lu mau gantiin sini gitu Jadi sebenarnya Kritik itu kan Kritik itu bukan Sandra Ya kan? Kritik itu ya memang kritik bisa juga menjatuhkan Tapi dia bukan Sandra Apakah ketika Pak Jokowi atau Ibu Mega dikritik Dia jadi tidak bisa bekerja? Bisa kan? Ya tinggal tidak usah didengarkan Kritik kita kan? Jadi itu bukan Sandra Dan kita tuh selalu disalahkan orang Indonesia Katanya orang Indonesia ini Tidak memberi kepercayaan kepada penguasa Kita tidak mengerti yang namanya proses Mereka mengerti gak yang namanya progres? Gitu dong Jadi gue seneng Gue gak harus bawa biola Gak usah Mana biolanya pinjem dong? Biar lama Anehnya orang Indonesia Anehnya ya Gue kan sebenarnya Customer-nya Jokowi Bener dong Rakyat adalah customer-nya penguasa Kita tuh customer Kalau misalnya Bener-bener Bener-bener Memang gue bener Kita itu customer-nya Jokowi Kita ini customer-nya presiden Kalau misalnya lu pakai handphone Lu customer Misalnya gak usah disebut ya Karena ini kan di TV ya gak boleh Inisialnya ex*** ya Lu customer-nya ya Lu boleh komplain gak sama Kak operator lu? Boleh dong Boleh marah-marah Boleh Karena lu customer-nya Lu pergi ke customer service Lu marah-marah Customer service-nya gak ada Ya kan? Itu yang terjadi di Indonesia Gak ada Diam semua Lalu ada yang ngebelain Bapak jangan komplain Lu siapa? Sesama customer Nah itu yang terjadi di Indonesia Dan kita d***** Jadi prinsipnya adalah Kita boleh komplain Dan kita tidak menghakimi Nah itu juga salahnya orang Indonesia Memang kita banyak salah Ya kan? Tapi kita baik nanti Yang baiknya nanti belakangan ya Kita harus introspeksi dulu Kita banyak salahnya ya Kita ini komplain Dan kita itu Apa? Kita sesama customer Saling Saling menjatuhkan gitu Pada orang yang di atas malah dibela Tapi kita ada baiknya Baiknya apa? Kita ini tidak manja Ya? Di Sweden Itu tahun 2013 Lu tau Sweden? Tau Tau ya? Itu kalau hujan Sweden apa yung sebelum hujan? Itu di Sweden Itu tahun 2013 Itu negara yang sangat maju Wow maju banget disana Maju banget Maju terus ya betul Nah pernah terjadi PHK besar-besaran Sehingga Waktu itu tingkat pengangguran itu Wah besar sekali Dan banyak orang-orang yang datang ke Sweden Ya tadinya seneng-seneng Akhirnya Penduduk pendatang sama yang asli itu Pada berantem kerusuhan Bakar-bakaran Hancur Pokoknya bakar-bakaran Yang tadinya makmur Itu di Eropa Barat Negara yang maju Bisa bakar-bakaran Gara-gara dipecat Di Indonesia Kita baik Kalau dipecat Kita diam Jaga warnet Ya kan betul Itu orang Indonesia baik Makanya Penguasanya Jangan lelet dong Kita ini udah baik Kalau dipecat Kita gak bakar-bakaran Kita jual pulsa Kalau dipecat Kita apa? Narik ojek Nah lu kan narik ojek kan gue tau Kita narik ojek Orang Swedia gak kepikiran naik ojek Iya kan? Baikan kita dong Tepuk tangan untuk rakyat Indonesia Nah kita yang santai-santai aja ya Santai-santai aja Kenapa sih gue bisa lucu? Lucu gak sih gue? Enggak Kalau enggak gue turun nih Lucu gak? Ngomong dulu Lu udah gue bayar Lu kan biasanya yang pagi-pagi tepuk tangan Kenapa bisa lucu? Sebenarnya gampang Lu mau jadi stand-up komedian Soalnya gue udah capek Lu gantin ya Lumayan dapet duit Nanti gue persennya dong Kan gue manajernya Jadi Ini gue sekalian mencari talent ya Jadi lucu tuh gampang Ini saya mau tanya Ini mas yang agak ganteng nih Nah ini mas Mas agak ganteng Soalnya yang lain agak Bagus Jadi silahkan disorot nih Umurnya berapa mas? 16 tahun Punya ingatan di umur berapa? Eh gak mungkin dong Lu baru brojol dari itu Ingat gitu Gak mungkin Wah Mau pake celana? Gak mungkin Gue juga gak ingat Karena itu pasti jadi nightmare Ya kan? Oh gitu kan Lu ingat Rata-rata tuh orang ingat Di umur 3 atau 4 Mungkin lu orang rata-rata lah Kayaknya lu gak jenius deh 4 tahun lah ya 4 tahun ingat lah ya Sebelum TK kan? Jadi rata-rata Kita punya ingatan Di dalam 4 tahun tuh udah punya ingatan Berarti umur lu 16 Ya berarti lu punya ingatan Dalam kepala lu 16 kurang 4 Berapa yuk? Wah 12 pintar ya Tengk tangan ya 16 kurang 4 12 aja ditepokin Biasa itu Jadi sebenernya untuk menjadi lucu Itu gampang Lu punya ingatan 12 tahun Dalam hidup lu Gak ada 5 menit yang lucu Ada kan? Ada Kalau gak ada itu sebenernya Bukan menjadi komedian lu bermasalah Sebagai manusia aja lu bermasalah Ya Jadi mas Ya pergi ke psikater dulu Jangan nonton ini ya Ya Nama gue Semih Selamat sore Dan tonton terus Stand up Metro TV Setiap hari minggu Jam 4 sore Setiap minggunya Jangan sampai terlewat Mungkin masih ada gue Minggu depannya Kalau gak diedit Selamat sore Terima kasih